Sumur bor sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kelurahan Penanai Kota Bima akhirnya resmi dioperasikan. Ini diharapkan menjadi salah satu sumber mata air untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat selama ini. Masyarakat Kelurahan Penanai diharapkan dapat menjaga instalasi tersebut dan memanfaatkan sumber air SPAM dengan sebaik-baiknya. PJ Wali Kota Bima Haji Muhammad Rum didampingi Kadis PUPR Agus Purnama dan jajarannya turun langsung meninjau hasil proyek pada Rabu 10 Januari 2024. Memang yang menjadi masalah di Kota Bima adalah masalah air bersih. Hampir 15 Kelurahan di Kota Bima krisis air bersih. Oleh karena itu, dua hari setelah pelantikan saya, saya melakukan silaturahim, kunjungan kerja kepada beberapa instansi vertikal yang ada di daerah. Kemudian ada jalan keluar, kami membentuk lahirlah UPT air bersih di bawah naungan Dinas BPR Kota Bima. Dan sisa ada anggaran perubahan di 2023, kami optimalisasikan anggaran itu sehingga yang tadi kami bisa melakukan penyediaan air bersih di Kelurahan Penanai. Dan ini juga akan terus berlalu ke Kelurahan-Kelurahan yang lainnya. Dan di tahun 2024 ini, saya punya komitmen terkait dengan pelan air bersih ini adalah semua Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kota Bima ini terlain dengan baik, sudah masuk sambungan rumah, SR. Jadi masyarakat kita tidak perlu lagi mengambil air jauh-jauh, tidak perlu lagi mengantri air, tidak perlu lagi meminta air dropping daripada air. Cukup, sekarang mereka tinggal memutar keran di rumahnya masing-masing. Ini menjadi program prioritas yang kami lakukan di 2024. Dan kami telah mengelotorkan dana kurang lebih 13 miliar, sehingga persoalan air bersih yang ada di Kota Bima bisa selesai. Proyek SPAM ini dikerjakan oleh Sivi Jarum Jaya dengan nilai sebesar 1,2 miliar. Tuntas dikerjakan pada Desember 2023 dan untuk pemanfaatannya dimulai pada tahun 2024. Kadis PUPR Kota Bima Agus Purnama mengungkapkan, kontraktor berhasil menyelesaikan pengeboran sumur dengan kedalaman mencapai 105 meter. Diharapkan dengan hadirnya SPAM itu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat kelurahan penana E. Dengan memberikan akses air bersih terbaik, serta memberikan dampak positif untuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Terima kasih. Terima kasih.